What's up school fans, welcome back to Time Out Kreder Ford, man Gila, aksi heroiknya 15 poin di kuartal keempat, man Tiba-tiba udah kayak Kobe Bryant aja yang main-mainnya Dan karena ini, Lakers Nation sudah bisa sedikit senyum Sudah bisa sedikit lega Karena timnya sedang leading 3-1 dari the defending champion Golden State Warriors Beda nasibnya dengan fansnya Boston Celtics Yang mungkin lagi ngumpet, lagi khawatir, ketar-ketir juga Karena tiba-tiba hari ini Boston Celtics kalah, loh At home Jadi mereka sekarang ini ketinggalan 3-2 dari Philadelphia 76ers Ouch, man Keras hidupnya ya Dari favorite untuk balik ke NBA Final Sekarang ini mereka sudah di tepi elimination Jadi itu adalah 2 topik utama kita untuk kelas time out hari ini Hari ini total, ada total lagi Keseluruhan gue hanya balasnya NBA aja Walaupun nanti di komen section pasti ada yang bilang Kok Rocky kok gak bahas game sih? Karena tadi Putra gak seru menang 100 poin Yang penting ini memang game-nya ketat banget sama Thailand Kuali itu menang cuma 1 poin Tapi gue gak gitu merahatkan game-nya guys Tapi shout out tuh untuk Kim yang sudah 30 poin Peyton with it, kung halah 11 poin Defense-nya luar biasa banget Peyton hari ini And shout out to our local girls too Tari kung halah hari ini juga 10 poin Dan tadi Uni ada a big basket too at the end But selamat tuh untuk tim nasional Putri kita Dia sudah mengalahkan Thailand hari ini Dan ya subuh nanti jam 4 pagi guys Gue pertama kali naik pesawat jam 4 pagi Jadi gue ntar jam 2 pagi harus standby kayaknya di airport Gue akan terbang ke Kamboja Jadi gue akan nyampe disana besok siang mungkin jam 11 Rencananya mau tidur Abis itu bangun-bangun mau ngeliput Filipin lawan Kamboja Oh my god This gonna be a big game Sorry, Filipin lawan tim USA Tapi itu adalah plan gue tomorrow ini Jadi besok time out Jangan ditungguin guys Gue jujur sampai sekarang gue belum tau nih Apakah bisa bikin time out atau gak di Kamboja Karena gue akan sibuk untuk meliput Sedangkan dari hotel gue ke lapangan itu Sekitar 45 menit Jadi kalau gue ada waktu Pasti langsung gue sikat guys Untuk bikin time out Jadi disupport aja Untuk channel ini Dan pastikan kalian juga nonton Trash Talk gue bersama Avan Sepp Putra Dimana dibuka-bukaan semua Tentang pelaksanaan SEA Games Lalu juga tentang kekalahannya tim Nastri X Gimana ini itu seru Gue belum pernah sih Podcast sama pemain yang sejujur itu Jadi please make sure you support Kasih like Kasih komen And ya Sebelum kita masuk kelas hari ini juga Seperti biasa guys You know the drill Kasih like dulu guys Oke 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 siap Kalau gitu thanks so much guys For tuning in today Thank you so much You udah selalu support time Setiap episodenya Now Let's start our class Kenapa ya Gue ada feeling Kalau Miami Heat Bisa masuk ke NBA Finals Ini kayaknya ya Miami 1 kemenangan lagi Untuk bisa masuk ke Conference Finals Setelah Mereka kemarin mengalahkan New York 109-103 Di game keempat So far Miami sedang unggul 3-1 dari New York Knicks Woo Seat number 8 guys Seat number 8 Bisa aja masuk ke Conference Finals Sebentar lagi Miami Heat Miami beat the New York Knicks At their own game Di kuartal keempat Miami itu dapet 7 offensive rebound Dan itu membuat Perbedaan yang luar biasa banget Di game kemarin Miami out hustle Knicks sih Tapi Sampai Julius Randle Sampai Julius Randle Dia bilang bahwa They want it more Wow Udah kena mental nih Kayak Julius Randle ya Sampai Stephen A. Smith Aja udah bilang Julius Randle harus di trade Wah Hama Cat Udah Stephen A. Smith Kayaknya juga udah mentok banget Udah naik darah Waktunya sama Julius Randle Memang Series ini Melalui gue Belum terlihat banget sih Andilnya dia Untuk New York Knicks Tapi Susah juga men Miami Heat ini Untuk hustle statsnya Ini number 1 In the playoffs Kalian bisa lihat Ini stats-stats yang bisa Membuat sebuah tim Memang memenangkan Sebuah game Tapi Miami Defensi juga menurut gue Cukup oke kemarin ini Jimmy Butler aja Gets up Untuk nge-block Dunk attempt Dari Quentin Grimes Ini fotonya keren-keren juga Tapi Man What a block though From Jimmy Butler Selain itu Miami Juga Ada 28 asis Kemarin ini Jimmy Butler Selesai dengan 10 asis Dan juga 27 point Termasuk Ini nih Sleek pass banget Sleek new look pass Kepada Bam Ada bio for the dunk Ball move Meni Miami Ini selama playoff Juga kita harus Patut puji banget sih Mantep banget Ini bolanya muter Men 19 detik Bolanya muter Sampai menemukan Kevin Love For a corner Three point shot Kemarin ini Just a very beautiful Basketball Kita harus 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 memberikan kredit Kepada tim Miami ini Mungkin kita udah lupakan Dan juga Eric Spostra Yang bener-bener A basketball Genius menurut gue Sebagai pelatih Dan terakhir Caleb Martin Menyelesaikan Usaha dari New York Knicks With a big slam Over Mitchell Robinson Bam Setelah kita Kritik-kritik Setelah kita Serang Di awal-awal Mungkin pas lagi Playin tournament Kemarin ini Bam playing really well Man In the last few games Kemarin pun dia juga 23 point 3 blast rebound Another double-double From Bam Ada bio Bam ada bio Juga shut down Julius Randall His defense Just amazing On Julius Randall Jujur aja sih Gue gak tau sih Knicks masih punya semangat Atau enggak ya Untuk game kelima nanti Udah gak denger nih Bacot dari fansnya New York Knicks Sama kali sih Fans New York Knicks Di MSG Besok kalau kalah Sunyi banget sih Gue yakin Tapi Jimmy pasti Akan seneng banget sih Kalau dia bisa tutup Serisnya di MSG Besok ini You know How the New York Knicks fans Talk a lot of shit About Ray Young About Jimmy Juga waktu itu Yang di game kedua Jadi gila sih Gue gak kebanyan sih Bacotnya Jimmy sih Pas mau keluar Dari tunnel Keluar kayak Mau ke tunnel gitu Setelah game Gue gak kebanyan Itu pasti akan asik banget Dan sedikit fun fact Miami Heat itu 14-0 Saat sedang Leading 3-1 Di NBA Playoff Sedangkan New York Knicks 0 dari 14 Saat ketinggalan 1-4 So You know lah Kira-kira kayak sih Miami Heat lah ya Akan menang Kayaknya kalau New York Knicks Abis ini Besok ke eliminasi Mungkin Steven A. Smith Akan ngamuk Kayak gila banget sih Dia pun sampe mau muntah guys Sampe mau muntah Nonton New York Knicks Ya Mungkin dia kayak gue lah ya Kalau gue kan Clippers Mungkin Knicks itu Ya Clippersnya di Eastern Conference Di perasaan gue ya Tapi Itu dari Knicks Malam Miami Heat Sekarang kita pindah ke KD and Deep Book Pokoknya kalau mereka gak bisa 40 poin guys Kelar Udah Phoenix Suns guys They have no chance Menurut gue Dan Furnagis Tapi yang beda banget Energinya Kalau main at home They are a really Really good home team Roleplayernya juga Step up semua Hari ini Bruce Brown Bruce Brown Gue gak tau Untuk berubah Jadi apa hari ini Mungkin Bruce Brown B-nya untuk Buckets Hari ini Karena dia 25 poin And Denver menang 118-102 Dari Phoenix Suns Denver taking the lead Sekarang ini 3-2 Dari Phoenix Suns Tapi tadi Bawah pertama Sempet ketat ya Karena Jokic Di awal-awal Itu bawa Jokic ngolah 200 dari 9 Field goalnya Terus KD sama Devin Booker Yang masih sehat lah Masih seger lah Awal-awal Jadi nembaknya Masih masuk-masuk Dan di buk Akhir quarter 2 Tadi seinget gue Tiba-tiba on fire Dan hampir aja Tadi Kehitung tembakan Dari tengah Hanya pelat dikit aja Tapi di quarter ketiga Dan quarter keempat It was all about The Denver Nuggets Wah gila digas Langsung sama Jokic Jadi di quarter ketiga Kasian Sehingga tega Gue liat di Henry Aiton Jagain Jokic men Mau di Apain juga Jokic Masih aja bisa nge-score Depannya Aiton Tadi tangannya Udah ditarik-tarik aja Layup masih masuk Kayak tadi si Nikola Jokic Tapi Jokic pinter sih Nyari konteknya dia pinter sih Nyari konteknya sama Di Henry Aiton Kayak gue juga bingung sih Emang Coach Monty Si Joklendel Hari ini mainnya dikit banget 16 menit Gue tadi mikir mungkin Oh Joklendel mungkin main 20-22 menit lah Karena dia memberikan Impact yang bagus Di game-game sebelumnya Tapi Gue gak tau apa yang dilihat Sama Coach Monty hari ini Mungkin dia lebih liat Aiton ada semangatnya dikit Mungkin hari ini Itu kenapa Aiton lebih banyak menitnya But yeah Easily he can dominate Dendry Aiton In the paint area Another triple double For the big man Jokic 29 poin 13 rebound 12 asis Triple double ke 10-nya Most triple double By A center In the playoff Dia udah ngalahin Rekornya Will Chamberlain sekarang ini Tapi tadi yang lucu adalah Jokic biasa lah Nyamperin dulu deh Si Laturahmi dulu Sama ownernya Felix Lach Matt Matt Isbia Namanya Dan dia kasih bola Nih bola nih Kalau lu mau nih sekarang nih Gue kasih nih katanya Jokic nih Tadi abis game pun juga lucu sih Kan ditanyain sama reporternya Lu ngomong apa ke Matt Gue tadi berharap sih Dia mau bayarin denda gue sih That is why Jokic is the best Jokicnya dia tuh Dapet juga serucu sih Menurut gue sih Dan tadi juga sempet Nguping ke hudlenya Si Phoenix Sun Sampai didorong Sampai didorong sama KD Anjir Si Jokic sih tadi sih Itu banget ya Flopping banget Anjir Pasti didorong sama KD KD gak sekuat itu juga Kayaknya sih Untuk dorong Sampai doke Wow mau jatoh-jatoh gitu Tadi Gakakak kuat sih Abis itu sih Awesome banget Tapi Seperti gue bilang Di time-time sebelumnya Tim yang Benchnya bisa nyetak poin Lebih banyak Itu biasanya Akan menang di series ini Dan hari ini Seperti gue bilang Bruce Brown Gila sih 25 poin tuh Kayaknya udah outscored The whole benchnya Si Phoenix Sun Hari ini Bruce Brown was huge Though defensively Offensively Dia juga memberikan energy Yang bagus banget hari ini Untuk Denver Nuggets And MPJ tuh Big big Bounce back performance Kita tau main MPJ itu sempet Yang kill the momentum Menurut gue Di game keempat Untuk si Denver Nuggets Dengan 3 poinnya Itu yang pull up Yang airball Tapi hari ini Men 5 dari 8 Langsung 3 poinnya Si MPJ Dia pun juga Selesai dengan 19 poin Kalau MPJ Offensively Sebagus ini lagi Di game ke-6 Gua mau kasih guarantee Gua guarantee I think Denver Akan menutup seriesnya Kalau memang MPJ bisa step up Seperti ini MPJ Bruce Brown Christian Brown Namanya itu Hari ini Menurut gue Plate excellent Defense Jemamer Juga hari ini Nyumbang 19 poin 6 asis Dan juga Satu meme Karena teknikal juga Kayaknya Habis dia kayak Nge-flex Di depannya Pemainnya Phoenix Tapi Satu adjustment Yang katanya Coach Malone Ini diseja sama Semua pemain Denver Nuggets Yaitu Untuk pick up Devin Booker Full court Katanya Game-game sebelumnya Devin Booker Itu keenakan Keenakan Bawa bola Santai Dari awal Jadi Hari ini Di press Sama pemain Denver Nuggets Biar si Devin Booker Itu kecapean Dan gak dapet Ruang banyak Untuk bisa bergerak And it work Akhirnya Devin Booker Gak nembak 80% lagi Kemarin ini Dibuk tadi 28 poin tetap Tapi tembakan Yang 8 Dari 19 Dan keliatannya Tadi mungkin Dia juga cedera Angkle But hopefully It's not too bad Hopefully Lebih okay KD Seperti biasa 26 poin 11 7 assist Tapi untuk Phoenix yang sayangnya Dari benching Adikin double digits Hari ini Landry Schmet Tidak bisa membawa On fire-nya Ke Denver Hari ini Landry Schmet Hanya 6 poin saja Dan 1 dari 3 Untuk 3 poinnya Penasaran sih nanti Di game ke-6 ini Gue pengen lihat Seberapa banyak Bensin Yang masih dimiliki Sama KD Dan juga Sama Dibuk Capek men Lu mau gendong 6 game sih Capek sih Tapi Ya kalau Phoenix Suns Mau punya kecepatan menang KD atau Dibuka Itu harus 40 poin Kalau mereka Tidak ada 40 poin It's just no chance Menurut gue Untuk bisa menang Si Phoenix Suns ini Kalau gue Saya pikir Saya pikir Saya pikir Saya pikir Saya pikir Saya pikir Nuggets Harap bisa menang Di game ke-6 Nanti di Phoenix Dan Yo Time out gang What's up With Boston Celtics Yo Kira-kira Filly up 3-2 Setelah hari ini Mereka menang 115-103 On the road Sekarang ini Philadelphia Seven Seasers Yang memilih Control Untuk series ini Keras sih hidupnya Boston Celtics Like I said Dia kemarin-kemarin Favorite Untuk bisa menang Ataupun juga masuk ke NBA Finals Sekarang mereka hanya Satu game saja Dari tersingkir Dari playoff Karena mereka udah Ngalanya box Eh kok box Kalian bosen Celtics Wah salah banget Itu adalah Miami Heat Maaf guys Maaf Tidak diedit Tapi yang pasti Celtics hari ini Maennya bapuk banget Asli Kayak gak ada arah Dan juga gak ada energi Setelah-setel lagi Main kayak regular season game Mereka tadi ini Jason Tatum juga lama banget Tadi panasnya Tadi di quarter 1 Seinget gue hanya 2 poin aja Gue tau Jason Tatum 36 poin 10 riban Tapi poinnya itu Dia banyak Cetak Pas udah gamenya Jauh banget Menurut gue Al Horford Udah bukan Elite shooter lagi guys Setelah ngaku-ngaku deh Elite shooter Hari ini 0-7 aja bos Tembakannya Dari 3 poin But Just a weird Weird vibe Sekarang ini Di Boston Celtics Menurut gue Marcus Markman juga Comment bahwa Kita main offense Random aja Kok di Boston Celtics hari ini Bangun rumah deh Kalo offense-nya Random gitu Dia bangun rumah hari ini Nebak 3 poinnya 12 dari 38 Free throw-nya juga Hancur 25 34 Ini terima kasih Kepada Bapak Jalen Brown Bapak Jalen Brown Itu free throw-nya Total 3 dari 8 Tapi kalo gak salah Itu dia di quarter keempat Itu 2 dari 6 Itu crucial banget sih Missnya si Jalen Brown Terus Jalen yang marah-marah gitu Dia kayak mungkin BT juga kali ya Karena dia Dia kemarin tuh Complain dia Pengen banget Bolanya ada di dia Di quarter keempat Tapi Si Jalen Brown Mau si Jalen Brown Nembaknya 57% Di series ini Dia gak peduli Pokoknya gue maunya Play-nya Everything goes through Jason Tatum Ya tapi jujur Gak bisa sih Jason Tatum Hari ini 27 tembakan Sedangkan Jalen Hanya 16 Seperti Jalen Jalen Is playing really well In the series Jadi Joe Mazzola Harus sih Kasih kesempatan Untuk Jalen Juga take over The game Apakah kita akan Mencium Bau-bau Perpercahan Sekarang ini Di Boston Celtics Corey ini Setau gue Udah 6 season Mereka bareng-bareng Dan mereka Belum bisa get over The ham Untuk bisa memenangkan Championship Jadi Kalo mereka gagal Di semifinal Conference sekarang ini Menurut gue Bisa aja nih Jalen Brown Pindah Somewhere Menurut gue Jadi Saatnya sih Saatnya Joe Mazzola Untuk memutar otak Dan mencoba Untuk bisa menang Game ke-6 It's not gonna be easy Philly you know The atmosphere You know the fans They are crazy But they're Sixers Tapi emang Celtics Sain sih Udah 2 kali ya Mereka fumble Their game In the series And Doc Rivers Doc What's up Doc Semakin dekat nih Dia untuk upset Mantan timnya Dan masih ke Conference Finals Ada Yani Adiyani pasti bangga banget nih Kalo ngeliat Doc Rivers bisa ngalahin Celtics Di series ini Tapi hari ini Man Embiid is playing Like an MVP Man That was some MVP shit From Embiid 33.7 rebound Hustle banget Dia tadi juga Man ini Lo bisa liat Embiid tadi Bener-bener mau menang Dan juga kayak Pengen banget Masuk ke Final Conference Ini kok Saat lagi tahap The process Apakah udah pernah masuk Mereka ke Conference Finals Gue agak lupa sih Kayaknya belum ya Tapi Tadi Jalen Brown Nia sama dia Dikejar men Untuk chase down block Dan total hari ini Buat Embiid itu adalah Empat block shot Dan Embiid Bener-bener menurut gue Impactnya luar biasa sih Di inside pain area Pemain Boston Makanya itu Kenapa juga mereka Banyak banget Untuk settle Ngembak dari 3 point And pick and roll Antara Embiid And Mr. James Harden Ombrewock Itu juga gak bisa dijaga sih Sama Celtics Kayaknya udah berapa Berapa game ini Mereka gak ada adjustment Sama sekali Untuk jaga pick and roll Jadi ya Pas si Harden ngedrive Pick and roll itu Dua pemain Celtics Biasanya nutup tuh Dua pemain Celtics Nutup si Harden Yang ada satu Pasti yang kosong Dan tadi terakhir Ditembak 3 point Sama Embiid Karena Embiidnya kosong banget So they have to do A better job Untuk pick and roll Defense mereka But Ombrewock hari ini Double-double Gak perlu 40 point Tapi tetep menang Ombrewock 17 point Dan juga 11 assist Tapi of course hari ini Superstarnya Menurut gue adalah Tyrese Maxey He played his best game In the playoff At the right time Maxey hari ini 30 point 6 dari 12 3 pointnya Dan juga 7 rebound Tadi-tadi paling asik Itu pas dia lagi 3 point Terus di Ke fansnya Boston Celtics Wah gila tuh Nikmat banget Masih rasa nya bisa gituin Fansnya Boston Celtics Kan kita tau Fansnya Boston Celtics Salah satu yang paling Dibenci lah Di NBA Jadi Maxey was clutch Maxey was just You know He was playing really well Dia pinter banget sih Untuk bisa cari-cari spot juga Untuk nembak 3 point Tapi menurut gue Unsung hero nya juga adalah Daniel House Hari ini dia Obrak Abrik Defensive Celtics Dilewati men 2 orang 3 orang Dilewati sama dia For a layup This is Daniel House Junior guys Gila sih Dia tadi off the bench Menyumbang 10 point Untuk Philadelphia 76ers Tobias Harris Tadi almost Almost tipis Dia mau legacy game Tapi sayangnya tadi Setelah double-double Di first half Tapi dia kena fall trouble Just a little slow him down But They need Tobias Harris Untuk bisa main boss juga Di game ke-6 Agar bisa menutup series ini Gue I kinda want Philly To win this series Jadi gue harap Kan Philly bisa menang sih Di game ke-6 nanti Karena If You lose game 6 Oh my god Anything can happen Di TD Garden Game 7 Bakal 50-50 nantinya Tapi I wanna see Ambit I kinda wanna see Ambit sih Ambit main di Conference Final That's gonna be fun Apalagi Oh ini Jimmy Butler Oh Jimmy Butler Mantan tim So let's make it happen guys And now Saatnya kita mau bahas tentang Lakers Nation Pasti sekarang baik banget nih Yang auto jadi fansnya Lonnie Walker De Ford Ya yang strength in numbers This time Is not the Warriors Tapi Lakers Mereka bisa aja Nemuin pemain-pemain Di benchnya mereka Yang bisa step up sih Ya sekarang ini Si Corgi ternyata Lebih hebat Prediksinya daripada gue guys Si Corgi bener Kemarin ini Bahwa Lakers Akan take a 3-1 lead Setelah mereka menang TP 104-101 Gue coba bisa tebak Kalo skornya akan TP sih Akhirnya terjadi Tapi Warriors menurut gue Mungkin kehilangan Kesempatan besar banget Untuk bisa tie the series Di quarter 4 Mereka chok Big time Setelah mereka juga Konghala Sempat leading 7 poin Warriors total Hanya 17 poin aja Di quarter keempat Dan mungkin Ini adalah Quarter yang paling Krusial Mungkin di series kali ini Tapi Just a really bad Bad shot Selection and decision Terutama dari Gue kaget sih Splash brighter man Clay Thompson And Staff Curry Down the stretch Ternyata itu kakinya Mungkin juga ada capek Kali men Di quarter 4 Kayaknya gak diganti sama sekali Jadi Clay Thompson Kayaknya pengen cepet-cepet 3 poin aja gitu Ada 2 3 poin Clay Thompson Menurut gue di quarter keempat It was just really bad Timingnya sih Untuk ditembak Dan juga susah Ada satu kok Halnya miring-miring gitu Ya men Tadi ada satu Kemarin itu juga ada satu Yang pas mereka Ketinggalan 1 poin aja Itu Steve Kerr Sampai kayaknya Mukanya kesel banget Reaksinya Dan juga Draymond Green di best Jadi Clay Mas Clay ini harus Sabar-sabar Kayaknya Untuk ngambil 3 poinnya Kemarin juga si Draymond udah keluarin podcast Bilang bahwa Clay Thompson itu Kalo gak dioper bola Ya dia sekalinya Dapet bola Pasti akan diangkat sama dia But yeah man Clay was a no show though Yesterday Jadi harusnya dia mikir 2 kali sih Karena dia 9 poin aja 3 dari 9 Tembakan 3 poinnya Steph Juga keliatannya Kemarin napsu banget Dia pengen jadi hero Kemarin ini Untuk Golden State Warriors Yang tembakan pertama Gue gak ada masalah sih Dia kan memang Kemarin kan Keswitch kan Ke Anthony Davis Dia coba Untuk gorek-gorek Si Anthony Davis Yang pertama itu Bolanya hampir masuk Dan itu lebih deket gitu 2 poin Jadi I don't mind With that shot Dan gue bingung juga Draymond gak naik Pas offensive rebound itu Gue kira dia akan angkat aja Langsung tabrakin badannya Mungkin cari foul Tapi yang kedua Menurut gue Itu susah banget sih That degree of difficulty Untuk dia Dari jauh banget Nembaknya Over Anthony Davis Bisa Steph Bisa banget Untuk nembak itu Cuma gue yakin tuh Dia udah capek juga Dia udah kodeksi Anthony Davis Itu juga Napasnya abis Menurut gue sih Kemarin ini Jadi gue mikir Tadi bolanya mungkin Mungkin akan diswing-swing Mungkin ke Andrew Wiggins Atau siapa yang ada di lapangan Kemarin ini Tapi Ya main sayang banget sih Kemarin ini Tapi gak ada yang protes Tentang si Steph nembak itu Gak ada yang maki-maki Steph Kayaknya Gak kayak Jordan Poole Tapi You gotta give A lot of credit Untuk Anthony Davis Yang bisa Keep up Kemarin ini Dengan si Steph Curry He played An amazing One-on-one defense Kemarin ini Menurut gue Ya that's why Menurut gue AD still one of the best Defenders in the NBA Kakinya geraknya cepet banget Si AD sih Dan juga dia gak lompat Gak kena fake Gak anything Abis game AD ngomong Maka tuh ngincar banget Mau switch ke gue And I took that Personally Asik banget ya AD ini kayak enak twitter juga Suka ngomong kayak Begini ya Tapi Steph Banyak main dari triple-double ya 31 poin 10 rebound Dan 14 assist And he threw a really nice pass Kemarin ini New look kepada Dante Di Vicenzo That was like One of the highlights Di game ini Tapi sayang banget Masih belum cukup Untuk membawa Gue udah sebenernya Sebelum game 4 Wah gila Steph udah kayak Yakin banget Menang Pokoknya di quarter ke 2 Atau quarter ke 3 Waktu di zoom ke kamera Juga dia udah kayak Kayak quarter 2 kali ya Udah begini-gini Udah yakin Kayak Steph Akan menang ya Tapi Sayangnya belum cukup Dan itu gila ya Kayaknya si GP2 tuh muntah ya Muntah di lapangan Tapi dia Di mulutnya itu loh Ketangkep kamera Kemarin ini Sayang banget si GP2 Kayaknya He didn't feel well Probably Palma di quarter ke 2 Dia sempat bikin impact Dia sempat nyatak poin Kohala 7 poin Berturut-turut Dan dia pun juga selesai Dengan 15 poin Sebagai starternya Golden State Warriors Jadi sangat Disayangkan banget sih Kalau dia memang Main sakit mid game Semoga aja di game ke 5 Nanti dia bisa main Karena I think He can make a great impact Dan juga itu adalah Salah satu adjustment Dari Steve Kerr kemarin ini I think It is time Untuk nyobain Kuminga gak sih I don't know What's going on Kuminga Gue main kaget deh Gak ada di rotasinya Steve Kerr Apalagi si Jordan Poole Lagi busuk banget Sekarang ini Kemarin juga abis game Katanya di locker room Waktu si Jordan Poole Mau address the media Kayaknya pada Throw si Jordan Poole Under the bus Pada marah-marah Kayaknya Jordan Poole Baffle battle for him Kayaknya tensinya Tinggi banget Sekarang ini di locker roomnya Si Golden State Warriors Of course Tinggi Karena kan mereka juga Ada mau keeliminasi Mereka nervous juga About this Apalagi mereka Adalah di defending champion But Semoga aja JP bisa bounce back Di game kelima nanti JP still my guy Even though he is Unplayable Unplayable In the series But hopefully JP will find That shot In game 5 Nanti ini Jadi pahlawannya Untuk Golden State Warriors Siapa tau Siapa tau Kayak gitu kan Siapa tau emang ada scriptnya Ini dari NBA We never know guys We gotta wait But dari Lakers LeBron Let the game Kemain ini Let them kemain ini Dengan 27 poin 9 rebound 6 assist Oh pagi lah juga sih 5 jam sebelum game Dia udah nembak-nembak Di Crypto.com Arena That is why he was playing A solid-solid game Anthony Davis kemain ini Juga bisa mematakan Curse Untuk game kenap He had a big game Kemain ini 23 poin Dan juga 15 rebound Austin Reeves Juga finally showed up With his best game In the series 21 poin Untuk Austin Reeves Tapi of course kemain ini It was the Lonnie Walker game Untuk 1 quarter He was the best player In the world kemarin ini Tiba-tiba muncul lagi Si Lonnie Walker ini Dan juga catch fire Walaupun kita tau He played great defense Di game ketiga kemain ini Tapi kita gak expect Kalau offense-nya dia Bisa menggendong Lakers Di quarter keempat Gila men Dia hampir aja Outscored To whole Warriors team Kayaknya ini 15 dan 17 This guy is very professional Mungkin definisi Pemain profesional kali ya Karena Dia udah sempet Out of the rotation Lalu pelan-pelan Dimasukin sama Mike Brown Eh sama Mike Brown Lagi sama Darvin Ham Tapi sekarang ini Dia bener-bener Bisa banget Mengambil opportunity Bagus ini Jujur Kemarin gue merinding sih Pas liat fotonya Si Grady ini Gila dia dipeluk Sama LeBron Dipeluk sama AD Yang bener-bener Berterima kasih banget Berterima kasih banget Thankful banget Karena Kontribusinya Lonnie Walker Lakers bisa menangkan Game keempat kemarin So what a moment though For him It was a very powerful Powerful photo Menurut gue Jujur Kemarin itu Di quarter keempat ya Curry Dia did a good job Untuk jaga si Lonnie Walker Tapi emang dia Lagi cuna aja Lagi wangi Kalau lagi wangi Udah begitu Udah pasti susah Untuk dijaga sih Jadi Curry itu nempel banget Jadi credit again Untuk Lonnie Walker Yang sudah Stay ready For the Lakers Ini menjadi pemain pertama Lakers Yang mencetak 15 plus point Off the bench In the playoff Sejak Our guy My guy Rest in peace Kobe Bryant In 1997 Dan untungnya Darvin Ham You guys stick with him Sehingga ganti dia Ke D'Angelo Russell Jadi men D'Angelo Russell itu Bapu banget 1 dari 10 Nembaknya But it was a smart move Untuk Darvin Ham Stick with Lonnie Walker Junior Dan itu terbayar Lunas kemai ini Dan Game kelima Besok pagi Fancy Warriors Kayaknya karena Cuma bisa Harapannya satu doang Fancy Warriors Yaitu Corgi bener Tebakannya Kalau si Warriors Akan comeback 4-3 Nanti ini Harapannya cuma itu doang Guys But ya itu adalah Kelas time Hari ini Hopefully you guys Enjoy the class Sekarang kita akan Pindah ke prediction Prediction gue lupa Terakhir gue Oh iya bener Warriors plus 3 setengah That was good Betul ada 2 game Sebenernya pengen banget Ngambil Miami Heat Tapi kayaknya Agak ragu gue Mau Miami Heat Gue jadi besok Akan ngambil Warriors aja Warriors Minus 7 Lakers Let's get this win Yo Gue kayaknya lumayan yakin Besok Warriors Akan menangnya double digit At Chase Center Semoga aja LeBron sama AD Udah kecapean sih Hati yang kemain LeBron sama AD Itu kan mainnya lama tuh Jadi semoga aja besok Nah pasnya pendek Gara-gara main si Draymond udah bilang Kita udah bikin AD Sama LeBron main Heavy Minutes nih Tapi gimana lah Kita We gotta live with it Kalo si Lonnie Walker Yang ngalahin mereka gitu Jadi Semoga aja besok Kita kecapean lah ya So good luck everybody Play of the day I mean I wanna give this award To Lonnie Walker The fourth Gue tau dia poinnya Cuma 15 poin aja Sorry excuse me Temer gue Crucial banget 15 poin itu Dan 15 poin itu Yang bisa membawa Lakers Kemarin ini menang Di game keempat Melawan Golden State Warriors And that is why Dia pantas banget Untuk menjadi player of the day So time out geng Itu dulu time outnya Once again thank you so much Sudah selalu support time out Seperti gue bilang Jangan ditunggu Untuk time outnya Seminggu ke depan Kok ada waktu Pasti gue akan bikin Mungkin gue akan begadang Di Kamboja Tentang aja guys Pasti ada 1 atau 2 episode Nanti yang gue akan bikin Dari Kamboja Jadi didoakan saja Karena gue Mau ngeliput Timnas Putra Thailand Timnas Putra Filipin Dan juga Indonesia Karena gue pengen bikin reels Dan juga kalau bisa pengen interview So hopefully I get lucky Dan juga gue pengen banget Interview Kaylin Dari Vietnam Pemainnya Nomor 14 sih Kembar So doain aja guys Semoga Gue nyampe di Kamboja Dengan selamat Dan juga Bikin kontennya Lancar semua Tidak ada kesulitan Amin So once again Thank you so much guys For watching And yeah I will see you guys again Very soon Eh jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Jangan lupa untuk subscribe